Halo, hai, Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Agustina dari SMA Negis Satu Bungku Utara. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2.6 tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kelima nilai ini haruslah selalu ada kepada seorang guru agar dapat diterapkan kepada dirinya sendiri dan juga kepada siswa-siswinya. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selangka ketemu, hal-hal yang akan saya lakukan adalah Yang pertama, berpihak kepada murid, di mana kita sebagai seorang guru haruslah selalu mengutamakan kebantuan murid. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, Guru juga hanya berperan sebagai fasilitator bagi murid-muridnya. Pada nilai guru penggerak berpihak pada murid, kegiatan yang sudah dan juga akan saya lakukan adalah seperti melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid, melakukan asesmen diaknotis secara meluruh, juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang jelas memihak kepada murid. Guru juga harus memiliki nilai mandiri, yaitu mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Kegiatan mandiri yang sudah dan akan terus dilakukan adalah dengan selalu aktif mengikuti kegiatan MGMP, MGMP Bahasa Inggris, dan juga terus meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti di katuri maupun dari lokal maupun nasional. Lalu juga selalu melatih diri bagaimana cara membuat kegiatan-kegiatan dan pembelajaran yang menarik untuk siswa. Seorang guru juga harus reflektif di mana kita mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru kita lalui, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik serta apa yang perlu kita tingkatkan. Hal yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan adalah seperti halnya mendapatkan kegiatan. Setelah kegiatan, kami berefleksi tentang apa hal yang sudah baik dan apa yang perlu kami tingkatkan untuk pemajuan ke depannya. Nah, seorang guru juga harus kolaboratif di mana seorang guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, organisasi lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk pemajuan sekolah. Hal yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan adalah dengan berdasarkan dengan orang tua peserta didik, bekerjasama dengan rekan sejawat, juga komite sekolah, organisasi lingkungan sekolah, pihak polres, dandim, gemenak, dan juga sebuah PP dalam mengatasi permasalahan siswa di sekolah terakhir. Nilai yang tak kalah penting juga adalah inovatif, di mana kita sebagai seorang guru harus mampu menemukan ide-ide atau kegiatan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan peningkatan. Saya, hal-hal yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan, yaitu dengan memberikan beberapa media pembelajaran yang baru kepada siswa, sehingga media pembelajaran yang saya bikin kepada siswa tidak menonton dan juga menarik buat siswa, serta selalu saya ciptakan pemainan-pemainan yang membuat siswa merangsang siswa untuk terus menggunakan kosa kata-kosa kota pada pembelajaran yang saya lakukan, sehingga mereka tertarik dan selalu ingin belajar bahasa Inggris. Nah, seperti yang kita ketahui, kita sebagai guru haruslah mampu untuk memahami nilai-nilai dan peranan kita sebagai pemimpin pelajaran dan juga agen perubahan demi pencapaian merdeka belajar yang terwujudnya pembelajar-pembelajar. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan karakter anak menjadi baik. Akhir kata, jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.